Dika, seberapa sering sih kamu melintasi jembatan penyeberangan? Ya, cukup sering sih, tapi memang kondisinya beragam ya. Mulai dari ada yang terawat, ada yang kotor, bahkan reot sih, Ci. Ya, benar sekali. Memang saat ini kondisi jembatan penyeberangan di Jakarta khususnya, itu sudah mulai beralih fungsi menjadi tempat yang tidak harusnya ada di situ. Dan penasaran seperti apa? Ikuti perjalanan saya untuk melihat lebih dekat jembatan penyeberangan orang untuk dalam segmen Sudut Kota. Halo, apa kabar pemirsa? Seru ya kalau pagi-pagi gini jalan-jalan dengan sepeda. Apalagi kalau melihat kondisi jalanan Jakarta yang semakin lama, semakin macet. Pokoknya bikin pusing deh. Dan bersepeda, saya rasa menjadi pilihan tempat. Oh iya, pernah membeli barang-barang di jembatan penyeberangan enggak? Mungkin ada sebagian dari Anda yang pernah membeli aksesoris, baju, sepatu, atau sandal. Nah, ini nih yang akan kita bahas di segmen Sudut Kota kali ini. Ya, jembatan penyeberangan memang saat ini sudah beralih fungsi, apalagi di Kota Jakarta. Katanya sih sudah beralih fungsi menjadi pasar. Lalu lintas yang ramai membuat jembatan penyeberangan orang menjadi wajib bagi pejalan kaki seperti saya. Tapi, apa jadinya kalau jembatan penyeberangan orang malah beralih fungsi jadi pasar? Penasaran? Yuk kita lihat. Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya berwujud jalan air atau lalu lintas. Hmm, tapi kayaknya ada fungsi yang sedikit bergeser nih. Bukannya melewati rintangan di bawah, malah makin banyak rintangan di jembatan itu sendiri. Udah lama bang disini? Udah cukup lama juga, sepuluh tahun. Waduh, udah sepuluh tahun ternyata bang ya. Ini rame ya kalau disini? Iya, biasa rame. Anak-anak kuliah ya biasanya? Iya. Iya, saya sekali bahwa jembatan penyeberangan orang yang harusnya ramai oleh para pejalan kaki, malah ramai oleh para pedagang kaki lima yang mendelar barang dagangannya di jalur yang dikutuskan oleh pejalan kaki. Sebenarnya, ada perda nggak ya yang mengatur sterilisasi jembatan penyeberangan orang ini? Kayaknya kita tanya nih yang ahli. Ya, jadi perda 8 tahun 2007 ya, itu mengamanatkan atau mencantumkan bahwa setiap orang ya, setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan trotoar halte jembatan, termasuk jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya di luar ketentuan yang seperti mana di putai 1. Jadi gini, jadi memang di perda 8 itu, seperti trotoir ya, jalan, jembatan penyeberangan itu dilarang untuk berjualan dan untuk berdagang. Itu sudah diatur dan itu sudah berlaku tahun 2007. Orang yang dilarang berdagang, setiap orang juga dilarang membeli di tempat-tempat itu. Ini dia ada, setiap orang dilarang membeli barang dagangan kaki lima sebagaimana di pasar tadi, pasar ayat 2 tadi. Dilarang, gitu. Jadi bukan si berdagang yang tadi, si pembelinya juga, itu juga dikenakan sanksi, gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau minta supaya pejembatan penyeberangan itu tidak, apa namanya, tidak disalahgunakan oleh pedagang kaki lima, ini peran masyarakat. Ya, peran serta masyarakat itu penting sekali karena kalau seandainya masyarakat itu tidak mau membeli di tempat-tempat itu, otomatis mereka juga tidak ada jualan di situ. Tuh kan, memang ada aturannya, kalau siapapun badan atau perseorangan dilarang berjualan di jembatan penyeberangan orang atau JPO. Ibu siapa, maaf? Ibu Supin. Ibu siapa? Supin. Ibu Supin. Mau nanya Ibu tentang, tadi kan sempat beli di pedagang kaki lima. Ibu setuju nggak sih sebenarnya di jembatan penyeberangan orang ini ada yang jualan? Sebenarnya sih nggak setuju. Nggak setuju. Karena bikin nggak rapi ya. Terus kalau, tapi pernah beli di pedagang kaki lima? Itu kenapa Ibu, kenapa beli di sini? Karena memang dekat, sering lewat. Jadi kebutuhan Ibu memang ada di situ ya? Iya. Kalau Ibu, kalau jadi warga DKI Jakarta, khususnya masyarakat, harapannya apa sih Ibu? Harapannya. Untuk khususnya jembatan penyeberangan ini? Harapannya aman dan rapi. Aman dan rapi. Oke, terima kasih Ibu Supin ya. Terima kasih. Nah, ternyata pemirsa ada pro dan kontra bagaimana masyarakat menyingkapi keberadaan dari pedagang kaki lima yang ada di jembatan penyeberangan orang. Tapi, setidaknya sesuai dengan perda yang diatur oleh pemerintah DKI Jakarta, harus kita tegakkan. Mau nggak mau, siapapun itu harus menegakkan peraturan daerah dengan sterilisasi kawasan jembatan penyeberangan orang. Nah, kalau yang tadi itu adalah salah satu contoh jembatan yang mulai beralih fungsi menjadi tempat pedagang kaki lima. Dan kali ini saya akan mengunjungi jembatan di wilayah Salemba, Jakarta Pusat yang layak. Sebenarnya kalau ditanya jembatan penyeberangan yang ideal, itu gimana ya? Banyak lho faktornya, harus nyaman bagi para penyeberang, itu yang paling penting. Artinya terawat, nggak ada pedagang atau poster-poster iklan yang nempel di jembatan. Dan juga ada fasilitas bagi disabilitas. Ya, begini nih, harusnya jembatan penyeberangan orang harus steril dari pedagang kaki lima yang biasanya. Banyak menggelar lapak dagangannya di selasar jembatan ini. Plus juga jembatan ini harusnya steril dari yang namanya iklan-iklan yang nggak jelas. Tapi yang paling penting, jembatan penyeberangan orang itu harus terintegrasi dengan jalur transportasi umum seperti yang ada di sini. Intinya mempermudah kita penjalan kaki untuk menyeberang ya. Nah, gitu tuh jembatan ideal harusnya. Nah, kayak di sini nih, lihat saja jembatan juga terintegrasi sama jalur transportasi umum. Nggak ada pedagang, bebas iklan, apalagi ada fasilitas tambahan eskalator kayak di sini. Ya, intinya kita sebagai pengguna fasilitas umum yang sudah disediakan oleh Pemda DKI Jakarta, wajib dan kudu hukumnya untuk menjaga fasilitas ini, agar memang terjaga setiap hari. Ya, segian perjalanan sudut kota kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan sudut kota minggu depan mengupas cerita dalam ruang jelajah. Sampai jumpa.